Hai Kak Samurai lagi nyobain ayam geprek keju serut dan keju mozzarella cuy tadi pesen lewat ojek online cuy ayam geprek timunnya dulu dimakan ayam geprek keju yang jelas pedes kalau kolenya juik boleh enggak usah lah kolenya enggak usah kita penting enak tapi enggak penting sekarang kita lihat ayam kejunya jujui ini ayam keju cuy lihat ayam keju ampun percet percet jadi ayam itu digoreng pakai tepung terus digeprek terus dikasih kasih sambal korek cuy pedes sih tapi pedesnya ini masih bisa Kak Samurai toleransi mungkin persedia malu-malu walaupun pedes masih bisa masih bisa Kak Samurai toleransi gorengnya tepungnya termasuk keju cuy itu tadi yang ayam geprek keju cuy oke pedes tapi masih bisa Kak Samurai toleransi sekarang cuy ayam keprek sekarang ayam keprek yang pakai mozarila nih hampir sama sih yang membedakan cuman kejunya doang satu keju serut yang satu keju mozarila yang ini keju mozarila pedes juga sih kalau keju mozarila ini dia lebih lebih meresap dengan ayamnya lebih menyatu jadi enggak terpisah gitu lebih menyatu mungkin karena nempel kali ya sementara kalau keju yang serut itu rasanya itu terpisah antara ayam sambel sama kejunya terpisah kalau ini lebih menyatu lebih enak yang ayam keprek keju mozarila lebih enak terus wuahisoklah langsung pedesnya enggak terlalu terasa pada levelnya sama sama aja makan sambel harusnya gila efeknya efeknya cuy langsung keringetan perut panas hidung pilak eh enak tapi cuy mantap wuahisok wuahisok